Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Grintek Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke sob, gak antientinya kita selalu menyampaikan update-update promo terbaru Mumpung ini lagi akhir tahun ya Akhir tahun 2022 banyak banget promo di Kawasaki Grintek Ya ini salah satunya sob Jadi hari ini kebetulan ada terjual juga nih sob Kawasaki KLX 230 SE Nah ini yang terbaru juga dari Kawasaki Grintek Ini ada promo sebesar 4 juta sob untuk cashbacknya ya Jadi baik itu pembelian secara cash ataupun secara kredit Itu tetap dapat cashback sebesar 4 juta rupiah Untuk update harga terbarunya Ini harga untuk cashnya dibanderol dengan harga 57.800.000 rupiah 57.800.000 rupiah OTR Riau Untuk KLX 230 SE yang warna orange ini ya sob ya Jadi yang 230 SE itu ada dua warna Yang orange dan warna hijau Ini ya harganya pastinya sama aja sob 57,8 juta dipotong cashback 4 juta rupiah Jadi 53.800.000 rupiah Udah bisa bawa pulang KLX 230 SE ini Kalau melakukan pembelian secara cash Nah tapi kalau pembelian secara kredit sob Kredit dalam keadaan normal itu uang mukanya bisa 10 juta ya sob ya Dalam keadaan normal belum dipotong cashback Tapi setelah dipotong cashback jadi 6 juta aja sob untuk uang muka atau DP nya Untuk cicilannya atau kreditnya itu tergantung lah berapa tahun mau diambil untuk kreditnya Misalnya 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun Oke nah hari ini kebetulan terjual kawasaki KLX 230 SE ini Karena lagi promo cashback 4 juta juga pastinya Dan konsumen langsung ganti kenalpot Menggunakan kenalpot dari brand over racing Nanti kita dengar suaranya seperti apa Dan penggantian Echu Juken 5 juga sob Jadi langsung aja tanpa berlama-lama Kita lihat aja langsung KLX 230 SE warna orange Yang udah diganti kenalpotnya Oke check it out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sob udah selesai pemasangan kenalpot over racing Kemudian Echu Juken 5 nya gak bisa kelihatan karena posisinya di bawah jok ini Jadi disini nanti selain melihat tampilannya seperti ini Pastinya kita juga akan melakukan check sound KLX 230 SE yang menggunakan kenalpot dari brand over racing Dan nanti saya juga akan menyampaikan untuk harganya berapa untuk masing-masing part itu Tapi KLX 230 SE ini memang udah paket paling komplit menurut saya sob Karena kapasitas mesinnya 233 cc dapat menghasilkan tenaga sampai 19 PS ya sob ya Jadi powernya udah ya powerful gitu Kemudian dengan tampilannya juga KLX 230 SE ini udah keren banget sob Kita lihat dari tampilan front fender atau spotboard depannya yang baru ini juga keren Kemudian untuk headlampnya juga udah model baru dengan lampu utama LED ya sob ya Nah ini juga keren banget nih menurut saya nih Oke kemudian kita lihat dari suspensi depannya juga udah mantep banget sob Suspensi depan upside down dengan warna tabungnya berwarna gold dari brand Soa sob Jadi memang udah kokoh dan kekar banget untuk KLX 230 SE ini sob ya Kemudian selain itu kita lihat disini karena ini yang varian special edition Jadi udah dilengkapi dengan aksesoris seperti ini ya sob ya Handguardnya juga udah ada tapi disini sesuai permintaan konsumen Dan tadi spionnya minta dicopot karena nanti di dalam pengiriman katanya agak terganggu Kalau pakai kaca spion mungkin nanti sampai di rumah baru dipasang Jadi disini gak ada spion ya Jadi ini ada handguard ini udah langsung bawaan dari pabrik sob Kemudian ada engine guard yang dibagiin bawah ini juga udah langsung bawaan dari pabrik Kemudian ada frame guard Nah disini udah langsung dapet sob untuk KLX 230 SE ini ya Jadi wah memang udah paket komplit lah udah cakep banget Kemudian untuk batnya depan belakang berukuran ring 18 Depan ring 21 Dan satu lagi sob yang sering dikomentari netizen untuk KLX 150 atau The Tracker 150 Bang speedometernya kapan dong digital Kemudian supply bahan bakarnya kapan injeksi Nah di KLX 230 ini udah komplit semua sob ya Jadi kita lihat disini untuk supply bahan bakarnya injeksi Kemudian untuk speedometernya bisa langsung aja lah Kita cek sound ya bangnya sekalian Nah kita lihat dulu untuk speedometernya displaynya seperti ini tampilannya sob Full digital ya Bismillahirrahmanirrahim Ya itu dia Nah jadi di KLX 230 SE ini juga udah full digital untuk display speedometernya Oke untuk kenal port disini menggunakan kenal port dari brand over racing jepan ya Ini untuk kenal portnya dibanderol dengan harga 2 juta 800 ribu rupiah 2 juta 800 ribu rupiah Kemudian untuk penggantian ECU Juken 5 dari brand BRT Jadi itu dibanderol dengan harga 1 juta 600 ribu rupiah 1 juta 600 ribu rupiah Nah jadi total belanja konsumen untuk aksesorisnya untuk kenal port racing dan ECU Juken 5 nya Itu totalnya tadi 4,4 juta 4 juta 400 ribu rupiah Oke langsung aja kita dengarkan Nah jadi ini untuk sobat dimanapun berada yang berencana ingin membeli motor trail Di akhir tahun 2022 atau menjelang 2023 ini Ini sangat kami rekomendasikan sekali sob Karena sudah powerful 233 cc dan untuk fitur-fitur dan tampilannya juga cakep banget sob Oke langsung aja kita cek sound Bismillahirrahmanirrahim Oke itu dia suaranya Pastinya suaranya itu ngebass padat gitu ya sob ya Oke langsung kita blare tipis-tipis lagi sob Bismillahirrahmanirrahim Oke gimana sob ya pastinya kalau udah pake kenal port racing suaranya Udah lebih mantep lagi sob ya Oke itu dia suara dari KLX 230 SE yang udah menggunakan kenal port racing Kemudian untuk sobat yang udah punya KLX 230 SE Kalau ganti kenal port dari brand over racing seperti ini tampilannya Oke dan untuk harganya tadi 2 juta 800 ribu rupiah 2 juta 800 ribu rupiah Oke mungkin itu informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Jadi saya ulangi lagi sob Untuk harga KLX 230 SE ini dibanderol dengan harga 57 juta 800 ribu rupiah OTR Riau Kemudian ada cashback sebesar 4 juta rupiah Jadi untuk pembelian cash 57,8 juta dipotong 4 juta Jadi cukup membayarkan 53 juta 800 ribu rupiah aja Udah bisa bawa pulang Kawasaki KLX 230 SE warna orange yang ganteng banget ini sob Atau untuk yang mau membeli secara kredit itu uang muka dalam keadaan normal 10 juta Dipotong cashback lagi 4 juta jadi cukup membayarkan uang muka sebesar 6 juta aja Udah bisa bawa pulang KLX 230 SE yang keren banget ini sob Jadi untuk sobat dimanapun berada yang tertarik ingin memiliki motor trail di akhir tahun 2022 Menyambut 2023 ini silahkan hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description Kemudian untuk kenal potnya tadi dibanderol dengan harga 2,8 juta rupiah Oke sob mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Greentech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Greentech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!